Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua kembali bertemu di perkulian fisika dasar 1 kali ini kita akan membahas pertemuan yang keempat atau minggu keempat terkait tentang dinamika jadi kalau kita perhatikan bahwa dinamika gerak lingkar ini berkaitan juga dengan yang minggu lalu kita sudah bahas terkait bagaimana dinamika untuk gerak-gerak translasi apa sih yang membedakan nah yang membedakan yang membedakannya itu adalah ini kita akan punya yang namanya percepatan setripetal dan kita berhubungan sekali dengan omega dan r jadi percepatan tersebut yang membuat benda bergerak melingkar jadi jika tidak ada percepatan tersebut atau percepatan setripetal maka akan bergerak lurus atau berdasarkan hukum Newton 1 nah jadi gaya yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar tadi ya ini adalah gerak atau gaya setripetal atau FC dimana besarnya itu ya sama dengan masa dikali percepatan tapi percepatannya ini yang kita sebut sebagai percepatan setripetal nah tetapi gaya setripetal ini bukanlah gaya yang ditambahkan jadi seperti gaya eksternal lainnya tapi sebenarnya kalau di dalam diagram benda bebas atau free diagram body nah ini merupakan gaya yang sudah ada tapi dia akan berfungsi sebagai gaya setripetal jadi gaya setripetal itu tadi ya bisa berubah gaya gesek gaya gravitasi atau bisa juga gaya tegangan tali nah misalnya contoh ini adalah dinamika gerak lingkar dimana benda yang berada di atas dari meja ini kan diputar ya diputar berlawanan dengan arah jarum jam sedangkan kita punya diagram benda bebasnya karena ini kan benda ada di permukaan pasti dia punya gaya normal disini ya yang arahnya tegak lurus terhadap permukaan kemudian dia juga punya gaya berat yang diakibatkan oleh gravitasi bumi ini W nah sekarang disini kan ada semacam gaya penahan ya atau gaya gesek nah gaya geseknya ini tadi kan arah geraknya ke ini ya ke kanan atau bergerak berlawanan arah jarum jam maka f-nya atau f-gesnya ini searah dengan pusat atau rotasi oke ya agar benda tetap dapat bergerak melingkar diperlukan tadi ya gaya gesek yang menuju ke pusat rotasi nah karena tadi ya gayanya ini menuju ke pusat rotasi inilah yang kita kenal sebagai atau f-gesnya akan berfungsi sebagai f atau f-setripetal nah maka kita akan dapatkan dari hukum Newton kita dapatkan tadi ya nah ini kan untuk yang di sigma f-y-nya ini kan tidak bergerak ya berarti sama dengan 0 maka yang ke atas itu positif yaitu gaya normal dikurangi dengan gaya berat ya sama dengan 0 maka ini n sama dengan m kali g ini untuk sigma f-y sedangkan untuk sigma f-x-nya karena dia bergerak maka kita harus lihat disini akan sama dengan tadi ya percepatan setripetal kita punya ini nah kita bisa lihat dia menuju ke pusat rotasi maka f-nya ini positif ya jadi ini f-ges nah ini akan sama dengan tadi percepatan setripetal yaitu mv kuadrat per r maka kita akan dapatkan f-gesnya kan sama dengan ini ya n dikali mu s nah n-nya sama dengan m kali g maka m kali g kali mu s sama dengan mv kuadrat per r kita coret m-nya maka mu s akan sama dengan mv kuadrat per rg nah gitu ya oke selanjutnya misalnya contoh lain adalah ketika kita punya benda ya yang menempel di selimut dari silinder nih kita akan coba ini kan yang pertama kita lihat dari sumbu y di sumbu y kita akan punya gaya berat ya yang arahnya selalu menuju pusat bumi ini w kemudian ada gaya apa lagi ada gaya normal tapi gaya normalnya itu tadi ya harus tegak lurus terhadap permukaan permukaannya kan bukan disini permukaannya nih yang dinding dari si silindernya maka kalau kita bisa lihat di bagian ini maka tegak lurusnya adalah ke arah sini ini adalah n-nya nah sekarang yang membuat dia tertahan adalah gaya gesek nah gaya geseknya ini yang menyebabkan dia tidak jatuh ke bawah makanya ini adalah F ges atau FS nah sekarang pertanyaannya adalah yang mana yang menjadi gaya setripetal nah tadi ya gaya setripetal itu adalah gaya yang selalu menuju ke pusat rotasi maka karena gaya yang menuju pusat rotasi hanya ada N maka FS-nya akan sama dengan gaya normal nah ini tadi ya kita akan bisa dapatkan bahwa di sumbu X-nya yang bergerak tadi ya yang gaya setripetal yaitu N ini sama dengan M M V kuadrat per R di sigma FX sedangkan di sigma FB-nya kita punya tadi ya FS-nya ke atas ya berarti F ges min W sama dengan 0 maka ketika kita minta untuk mencari nilai mu-nya mu-s-nya maka ini kan sama dengan mu-s dikali n sama dengan W atau M kali g nah N-nya kita ganti jadi mu-s dikali M V kuadrat per R ini akan sama dengan M kali g M-nya kita coret maka mu-s sama dengan nah ini jadi RG per V kuadrat nah hati-hati padahal ini sama-sama mencari koefisien gesek statis sama-sama mencari koefisien gesek statis tapi ternyata kalau kita lihat di bagian ini ini kan dapatnya adalah ini ya sedangkan yang yang satu lagi kasusnya yang ketika menempel di dinding dari selimut tabung kita akan dapatkan persamaannya adalah ini terbalik ternyata jadi masih mau menghafalkan rumus ya silahkan saja kalau mau menghafalkan rumus ya bisa jadi nanti keliru oke ya kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar dari youtube channel ini oke sekarang mungkin kayaknya yang terakhir salah satu yang terakhir salah satu yang terakhir yaitu dua terakhir sih sebenarnya nah ini ada yang mobil menikung nah ini kan misalnya ada naskar gitu kan ya ada sudut yang terbentuk sekarang gimana caranya kita akan buat tadi ya menggunakan sumbu X dan sumbu Y sumbu X nya itu yang ini ya salah ini sumbu Y ini sumbu X oke sekarang kita cek disini di sumbu X artinya kan sudah oke kayaknya saya clear nah ini sumbu Y nya ini sumbu X maka otomatis kita perlu memproyeksikan ya memproyeksikan masing-masing dari N dan F sesuai dengan sumbu X dan Y yang sudah kita sepakati nah sekarang kita coba yang X dulu ya sigma FX ini kan sama dengan kita lihat proyeksi di X nah ini kan berarti dia yang X nya kan gini ya ini yang NX terus ini yang NY nya nah sekarang pertanyaannya adalah untuk yang X dia pakai sin atau tangan sudutnya di mana ini atau yang ini nah yang setara dengan ini kan maka kita pakai sudut tetanya adalah yang ini maka yang jauh dari sudut itu pakai nya adalah N positif atau negatif positif karena dia menuju ke pusat rotasi kemudian ada apa lagi ada F ya F kecil nah kita coba proyeksikan disini yang Y kan ke bawah ya Y ke bawah F Y yang ininya kesini oke nah sekarang pertanyaannya sudutnya yang mana ini atau yang ini nah sudutnya yang ini kan tetanya kan maka FX nya ini akan sama dengan cos ya nah ditambah atau positif atau negatif ya positif karena menuju ke pusat rotasi ini F cos theta sama dengan tadi ya ada gaya setripetal kan karena rotasinya ke arah sumbu X ini sama dengan MV kwadrat per R oke kemudian ke sigma F Y tadi ada apa aja yang ke atas ada N Y N Y itu berarti N cos theta kemudian ada ke bawah kan yaitu F Y yaitu FS sin theta dan ada W nah ini sama dengan 0 kemudian tinggal kita masukkan saja sebenarnya karena kan apa namanya ini kan N sin theta ditambah F cos theta sama dengan MV kwadrat per R nah entah yang ini adalah N cos theta min F sin theta min W sama dengan 0 F F nya bisa kita ganti kan ya jadi N berarti ini adalah N sin theta ditambah oh kebalik saya N nya yang kita ganti jadi mu S F sin theta F F cos theta sama dengan MV kwadrat per R yang ini adalah mu S F cos theta min F sin theta min W sama dengan 0 atau W disini kemudian kemudian kita bisa dapatkan disini ya ada yang bisa kita keluarkan F nya ya F nya kita keluarkan jadi ini saya bantu disini F ini berarti mu S sin theta plus cos theta sama dengan MV kwadrat per R terus dibagi dengan tadi ya F per mu S cos theta min sin theta sama dengan M kali G nah F nya kita coret coret tinggal tersisa mu S sin theta plus cos theta per mu S cos theta min min sin theta sama dengan M nya kita coret ya tinggal V kwadrat per GR nah seperti itu jadi oh ini saya ini kebalik maaf ini seharusnya adalah tetap n ya ini tetap tetap ini n ini saya kebalik ini seharusnya adalah ditambah mu S dikali n cos theta yang ini tetap n cos theta ini jadinya mu S kali n nah yang dikeluarin adalah n ini n ini n ini sin theta cos theta mu ditambah mu oke ya n nya kita coret tinggal tersisa adalah sin theta miu cos theta cos theta ini n min ini ini adalah min mu sin theta sama dengan V kwadrat per GR ya seperti itu untuk penggambarannya terakhir kita akan dapatkan beberapa ini ya dinamika gerak lingkar untuk kita bisa lihat ternyata nilai dari posisi ini kan ada A ada B ada C kita akan dapatkan tergantung posisinya jadi kalau dia posisinya A maka dari gerak setripetalnya itu hanya ada T yang ini ya ini T nya ini ke bawah untuk B nya maka sama dengan ini untuk kasus B kita akan bisa dapatkan W nya tetap ke bawah sedangkan T nya adalah yang ini nah untuk membuat dia sama ya maka kita akan proyeksikan sesuai dengan sudut karena dekat sudut maka jadi W cos theta kemudian kalau dia di posisi C W nya tetap ke bawah T nya juga ke bawah ini W ini T mereka akan ditambahkan semua oke demikian untuk pertemuan keempat ini mohon maaf apabila ada kesalahan bila itu khalidaya walau muhafiq lamitarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati